kameranya dibuka suaranya ditutup ya sekarang kita akan mulai dengan doa kelas 1a kelas 1a akan dipimpin oleh farel apakah ada farel di sini satu akal oke nanti doa penutupnya kira ya kelas 1b sekarang farel 1a kita doa dalam nama bapak dan putra dan putra amin terima kasih hari ini engkau sudah mempunyai kami dalam keadaan biasa hari ini kami mau belajar bersama ibu guru dan teman-teman berkati kami ya Tuhan amin penguliaan kepada bapak putra dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang lalu dan sepanjang segala abad amin dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin amin terima kasih farel yang sudah tenang memimpin doa dengan baik terima kasih ya farel anak-anak supaya lebih semangat kita ucapkan salam tarakanita terlebih dahulu ya salam tarakanita satu hati lagi salam tarakanita terlebih dahulu ya terima kasih semangatnya anak-anak hari ini kita mau mengulas kembali materi bahasa Indonesia ya bu Bud iya bu Abun nanti kita akan mengulang lagi dari awal dulu sampai tema dua ini gimana? bahasa Indonesia bahasa Indonesia kita akan belajar bahasa Indonesia dari tema satu sampai tema dua kemudian nanti ada tugas juga sudah kami kira penilaian bukan bu penilaiannya besok Senin PTS ya PTS 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 Teo besok Senin sudah terlihat? sudah oke terlihat ya hari ini kita akan belajar mengulangi kembali ya bu Abun tema satu dan dua bu Abun oke bu Abun nanti bisa membacakan ya bu Abun baik bu anak-anak bisa di mute dulu ya dengarkan bu Abun dulu berkenalan berkenalan artinya mengenal satu sama lain sikap berkenalan di depan kelas yang baik A posisi tubuh yang tegak tangan di samping wajah menghadap ke depan dan wajah tersenyum ceria ini tidak harus di depan kelas tetapi setiap anak-anak mau berkenalan sebaiknya sikapnya seperti itu kemudian waktu berkenalan sebutkan namamu alamat rumahmu dan kegemaranmu dengarkan dengan baik saat temanmu memperkenalkan diri ingatlah nama temanmu dalam bahasa Indonesia ada 26 huruf ada huruf vokal ada huruf konsonan huruf vokal ada huruf a, i, u, e, dan o kemudian huruf konsonan ada b, c, d, f, g, h, i, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, dan z nanam pas ingat kemarin kita sebelajar lanjut bu oke manusia memiliki anggota tubuh ada mata, hidung, mulut, gigi, lidah, pipi, dagu tangan, lutut, kaki, dan lainnya tubuh juga memiliki panca indera yaitu ada mata, selingah, hidung, lidah, dan kulit posisi duduk yang benar saat membaca yaitu kita sering mempelajari bagaimana posisi duduk yang benar saat membaca yang pertama, duduknya tegak yang kedua, B jarak antara buku dan mata tidak terlalu dekat atau jauh membaca setiap tulisan dari arah kiri ke kanan kalau membaca itu dari arah kiri ke kanan membaca di tempat yang terang agar mata tidak sakit kalau membaca pilih tempat yang terang kalau gelat, nyalakan lampu supaya mata kita tidak sakit membuka halaman buku dari kanan ke kiri membukanya pelan-pelan supaya bukunya juga tidak mudah sobek oke, kita lanjutkan anggota tubuh perlu dipelihara kesehatannya dengan cara apa? menggosok gigi kemudian mencuci tangan dan kaki menggunting kuku mandi dua kali sehari keramas dua kali sehari sekali oh iya boleh, setiap hari juga boleh paling sedikit keramasnya dua hari sekali makan makanan yang bergisi olahraga teratur serta tidur yang cukup nah itu merupakan cara-cara kita menjaga kesehatan tubuh hampir mirip dengan materi agama kemarin ya anak-anak ya dilanjutkan Bu Anggun yang 3.11 nah sekarang kita lanjut ke lirik lagu dalam sebuah lagu itu ada lirik lagunya lirik lagu adalah susunan kata-kata yang ada pada lagu untuk dapat menjelaskan isi lagu sebaiknya kamu mencermati setiap liriknya mencermati itu artinya mengamati dengan sungguh-sungguh cara untuk menjelaskan isi puisi sama dengan menjelaskan isi lagu kamu perlu mencermati setiap kalimat dalam puisi persiapan dirimu sebelum menulis atau menggambar sikap sebelum menulis atau menggambar yang baik diantaranya 1. duduk tegak 2. memegang pensil dengan benar 3. diletakkan di depan dan 4. darah antara mata dan buku tidak terlalu dekat atau jauh kita sudah belajar ya kemarin nah itu yang kita ulangi tema 1 dan 2 khususnya pelajaran bahasa Indonesia ya Bu Anggun ya di tematik kita belajar bahasa Indonesia PPKN Matematika TBO K SBGP ya ya Tio ya gimana Teo ada yang mau ditanyakan Teo Bu itu kok berikutnya berikutnya Sponbob oh ya biar kalian semangat besok diganti lagi ya ya biar kalian semangat backgroundnya Sponbob oke anak-anak itu materi yang kita pelajari satu tema eh dua tema tema 1 dan 2 kita mengulangi lagi anak-anak sudah belajar mempraktekan sikap duduk sudah mengenal huruf vokal huruf konsonan nah membaca buku bagaimana sikapnya menulis bagaimana seperti itu ya Bu Anggun ya anak-anak semuanya sudah hebat ya Bu iya sudah hebat pasti sudah bisa Bu Bu iya di dalam tugas bahasa Indonesia yang sudah Bu Anggun kirimkan kemarin lewat Google Classroom itu nanti dikerjakan anak-anak berusaha menjawab sendiri ya oke nanti dibaca-baca lagi diisi kembali ditulis jawabannya jangan lupa dikerjakan karena itu buat latihan anak-anak jelas ya belajar tematik hari ini hanya satu tugas ya nah kalau sudah sekarang akan kita lanjutkan dengan belajar PKT ya masih mengulang kembali tentang sikap tabah dan daya juang tugasnya apa tugasnya ada di Google Classroom ya nanti dibuka ada soal bahasa Indonesia mudah pasti anak-anak bisa menjawab nanti dilihat di Google Classroom ya tugasnya iya Bu Anggun kita masih mengulangi belajar tentang huruf juga ya Bu melengkapi kata juga ya Bu Anggun nanti dilihat nanti dilihat anak-anak masih semuanya kita lanjutkan dengan PKT ya kita PKT ya Bu iya Bu Anggun apakah sudah kelihatan sudah oke nah anak-anak kita masuk ke pertemuan 2 dengan materi sikap tabah dan berdaya juang nah coba anak-anak perhatikan gambar disini disini ada kasus nah kita lihat bersama ya teman-teman sudahkah mengenali lingkungan hidup di sekitar sekolah kita ayo kita bermain memasangkan teka-teki sebelah kiri dengan gambar yang ada di sebelah kanan nah disini ada tulisannya Bu Perbajakan ya anak-anak perhatikan nanti kita pasangkan dia bertubuh kecil sekali kalau menggigit membuat orang kaget agak sakit suka hidup di rumput di lubang tanah atau dimana saja dia adalah siapa semut nomor 3 nomor 3 oke yang kedua dia bekerja di hutan dengan menembaki dan berburu hewan nah siapakah dia siapakah dia pengguruh 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 nomor berapa satu satu oke yang terakhir yang ketiga dia mempunyai dua kaki kaya-kayang dan parut yang dapatkan kemungkinan sejarah dia adalah guru Oke anak-anak suara tergambar dengan kata-katanya tekan kuncinya sekarang kita lanjutkan ceritanya kita akan cerita yang berjudul burung pelantuk dan semut merah Bu Anggun mohon untuk membacakan ya Bu Anggun Oke anak-anak dengarkan dulu ya burung pelatuk dan semut merah adalah seorang pemburu ulung yang berburu di hutan ketika ia sedang duduk istirahat di bawah pohon di pinggir kali dilihatnya seekor burung pelatuk yang sedang hingga diranting pohon segeralah pemburu itu berdiri dan siap untuk menembak burung tersebut semut merah yang mengetahui niat pemburu tersebut segera menolong sang pemburu dengan cara merambat dan menggigit di bagian leher sang pemburu ketika sedang menembak tembakan sang pemburu melenceng dan tidak mengenai burung pelatuk sang burung mengetahui pertolongan semut dalam hatinya mengucapkan terima kasih dan suatu saat ingin membalas kebaikan sang semut merah sang pemburu yang kaget dan merasa sakit hati karena gigitan semut merah segera mengusap lehernya semut merah itu terjatuh di kali karena air sungai cukup dalam dia sangat kelelahan berenang dan bisa mati tenggelam sang burung mengetahui hal itu maka ia segera menolongnya dengan cara menjatuhkan daun kering ke kali semut merah segera merambat ke daun yang dijatuhkan burung pelatuk tersebut terima kasih sahabatku engkau sangat baik kepadaku kata semut merah oh iya semut sahabatku sama-sama engkau kan juga menolongku tadi ketika pemburu itu akan menembakku kita memang seharusnya saling tolong menolong saling membantu satu sama lain sekali lagi terima kasih sahabatku saya pergi dulu sampai jumpa ya kata si burung pelatuk mengakhiri pembicaraan terima kasih bu anggun yang sudah membacakan cerita hari ini tentang burung pelatuk dan semut merah yuk anak-anak kita lihat bersama pendalaman materi hari ini ya wih seru ya cerita burung pelatuk dan semut merah burung pelatuk dan semut merah saling menolong agar terhindar dari pemburu bagaimana dengan kamu kamu bersama teman-teman akan diminta untuk menuliskan apakah kamu pernah memberikan pertolongan saling menolong teman dan pertolongan apa saja yang pernah kamu berikan nah anak-anak tidak usah menuliskan tetapi yuk kita jawab bersama kita jawab bersama ya gantian ya sebutkan nama kemudian sebutkan jawabannya itu apa itu pernah membantu apa tugasnya ada berapa di PKT tidak ada tugas kita jawab bersama itu tugasnya hanya bahasa Indonesia di Google Classroom nanti dilihat ya sekarang kita belajar PKT dulu ya itu yuk kita jawab siapa yang mau menjawab sebutkan nama Dima dan ini bantuan yang diterima Dima Dima oke Dima silahkan Dima pernah membantu teman membantu apa Dima pas jatuh naik sepeda wah pinter sekali Dima terima kasih ya temannya dibantu ya dibantu berdiri ya dari jatuh naik sepeda ya iya diobati tidak temannya iya pakai apa sepeda mengobatinya pakai apa mukanya diobati tidak lidah buaya oh lidah buaya oke obat tradisional ya Bu Anggun ya yang ada di sekitar lingkungan kita terima kasih Dima sip yang lain oke yang lain ada yang mau menjawab itu mau menjawab silahkan itu pembereskan tempat tidur waw bagus sekali sip hebat setiap hari atau hanya sesekali itu itu pembereskan tempat tidurnya setiap hari ini kadang-kadang itu enggak ngajak nanti ditanggir kalau libu oke siapa ini ya terima kasih parel bu parel 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 silahkan bu 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 saya mengangkat jenduran hebat sekali, terima kasih farel, ada lagi ada lagi siapa keinara membantu apa keinara meminjamkan mainan oke, meminjamkan mainan kepada siapa kepada siapa keinara kepada teman oke, siapa lagi iya kaya celo oke, celo celo, silahkan celo iya nih agak keras sedikit celo berbagi makanan besar diulangi celo berbagi makanan bu Amun oh, berbagi makanan hebat anak kelas satu sudah seru menolong sering berbagi oke Arka apa Arka Arka membantu apa membuatkan mainan yang adik mau membuatkan mainan yang adik mau pintar pintar oke, ada lagi viola 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 mengalah adiknya di mana viola mengalah mengalah sama adik oh, mengalah sama adik hebat gabriel tadi mau menjawab gabriel apa gabriel menjaga adik sedang kalau mama sedang sibuk wah, hebat menjaga adik kalau mama sedang sibuk itu tandanya sayang adik juga ya Bu Anggun adiknya tidak dibuat nangis ya tidak dibuat rewel ya tetapi dijaga hebat sekali ya Bu Anggun ya kelas satu ini ya hebat menyiram tanaman wah, hebat menyiram tanaman terima kasih Fian Teo mohon tidak mencoret-coret ya Teo 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 pernah membantu tidak Teo mbak 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 itu kenapa mbak lari mbak lari oke yang lainnya Laksa Laksa ada lagi yang lain Alin Alin boleh Alin silahkan Teo tidak corat-corat ya Alin pernah membantu apa Alin membersihkan jendela wah rajin sekali hebat Alang 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 pernah membantu apa mengambilkan barang contohnya mengambilkan barang siapa ibu oke sapu mengambilkan sapu mengambilkan sapu ya pintar hebat hebat ternyata anak kelas satu sudah bisa membantu ya Saskia mau menjawab oke Saskia silahkan aku menutup cendela menutup cendela menutup cendela kita lanjutkan ya nah anak-anak kita lanjutkan ya sekarang ayo kita renungkan yang telah kamu lakukan kepada temanmu kepada sesamamu di sekolah beri tanda centang jawabannya beri tanda tidak secara jujur ya bila anak-anak menjawab ya nanti yang dicentang yang ya kalau anak-anak tidak berarti nanti yang dicentang yang tidak oke nah karena anak-anak sekolahnya itu dari rumah ya kita isikan kondisi yang anak-anak dari rumah ya oke yang pertama aku meminjamkan alat tulis kepada temanku temanku ini kalau di rumah ya saudara kita ya ada kakak atau adik atau orang tua kita anak-anak jawab ya atau tidak pernah tidak meminjamkan alat tulis kepada teman atau saudara ya oke aku menghibur temanku yang sedih aku menolong temanku yang terjatuh tadi ada yang menolong ya dari jatuh dari kepeda ya aku membantu ini membantu orang tua ya buka 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 ganti orang tua ya aku membantu orang tua dengan membuang sampah pada tempatnya tempatnya dijawab tidak aku menolong toilet untuk menggunakannya untuk membantu orang tua ya oke anak-anak semuanya hebat ya bu anggun sudah bisa membantu orang tua nah bu anggun bisa membacakan rangkuman pelajaran hari ini bu rangkuman rangkuman belajar hari ini sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri kita membutuhkan harus saling tolong menolong dan membantu sesama kita dimanapun kita berada di rumah di sekolah atau dimanapun kita harus saling tolong menolong oke terima kasih bu anggun nah intinya anak-anak PKT hari ini kita itu tidak bisa hidup sendiri karena kita membutuhkan orang lain maka kita harus saling tolong menolong dimanapun kita berada baik di rumah ataupun di sekolah kalau di rumah kita juga harus saling menolong dengan anggota keluarga kita dengan tetangga seperti itu anak-anak tadi waktu bermain ada temannya yang jatuh tanpa diminta anak-anak tadi ada yang langsung membantu membantu berdiri membantu mengobati bahkan kalau ada betadine atau minol tadi ada yang menggunakan apa tadi lidah buaya ya bu anak-anak hebat semuanya ini sudah jelas tentang materi hari ini apa yang kita pelajari hari ini sudah jelas ya sudah membantu ya bu anggun tasnya ada berapa oke anak-anak dengarkan ya bu anggun ulangi sekali lagi tugas hari ini jadi tugas hari ini hanya ada satu bahasa Indonesia di Google Classroom menjawab pertanyaan boleh di print boleh langsung dijawab di buku tulis tematik gitu PKT tidak ada tugas hanya bahasa Indonesia saja ada lagi yang mau ditanyakan Sofi mau bertanya apa tugasnya nanti ada berapa tugasnya ada satu ada bahasa Indonesia saja ya dikerjakan di buku tulis tematik yang PKT tidak ada tugas tetapi anak-anak mempraktekkan ya bu anggun ya dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak-anak praktekkan sikap saling membantu itu seperti apa ya misalnya tadi mamanya baru sibuk nah anak-anak menemani adik saat bermain nah itu sudah merupakan praktek nyata saling membantu ya bu tadi alam mengambilkan sapu ibu itu juga sudah membantu nah anak-anak praktekkan saja oke bisa membuang sampah di tempat sampah bisa merapikan tempat tidur sendiri nah itu sudah membantu orang tua jelas ya jelas ya ada yang mau ditanyakan celo celo ya celo di buku tematik ya mengerjakan tugas bahasa indonesianya di buku tulis tematik itu ya terima kasih celo ada lagi yang mau bertanya nah terus hanya asal terus hanya las sama nah kalau tidak ada yang bertanya sudah jelas maka kita akan akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa doa kelas 1B yang kelas 1B Andira buku oke silahkan Indira Andira ada ya silahkan Andira Oh Andira silahkan Andira ada Andira selamat selamat buku lupa doa selamat nama bapak dan udara dan roh kukus amin terima kasih er selamat dikat Kudus seperti pada penggunaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Terima kasih Andi. Terima kasih Andi. Terima kasih Anak-anak yang sudah belajar dengan baik. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan yang berkini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Besok kehamis. Pasar Jawa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jangan lupa dikasih anak-anak. Dadah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih